Halo, ketemu lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan berbagi satu info terkait Artificial Intelligence. Nah, barusan yang kamu dengar itu adalah salah satu AI yang mau saya bagikan buat kalian semua. Jadi pernah nggak sih kalian... Halo, ketemu lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan berbagi satu info terkait Artificial Intelligence. Nah, barusan yang kamu dengar itu adalah salah satu AI yang mau saya bagikan buat kalian semua. Jadi pernah nggak sih kalian penasaran atau pengen tahu gimana sih caranya kita mengenerate suatu voice berdasarkan teks yang kita input. Kalau mungkin yang sering banget kita dengar itu kayak mirip suaranya Google Maps ya yang mungkin sangat familiar entah itu di Instagram ataupun Facebook ataupun YouTube. Nah, kali ini ada salah satu AI yang ini fungsinya cukup menarik di mana kita bisa memasukkan teks dan mengubahnya dalam bentuk voice atau suara. Nah, yang uniknya suaranya ini bisa pakai suara kita sendiri. Jadi nanti si AI ini akan butuh original sound atau suara kita. Lalu kita upload ke AI tersebut dan nanti mereka akan memproses itu dan akhirnya kita tinggal mengetikkan beberapa kata dan muncullah suara sesuai dengan suara kita. Cuma yang jadi pertanyaan, kalian tahu nggak nama AI-nya apa? Kalau nggak tahu, saya akan coba spill ke kalian karena mungkin ini bakal berguna buat kalian para content creator. Atau mungkin kalian yang bergerak di pendidikan pengen bikin modul yang mungkin kata-katanya atau suaranya bukan suara kalian biar lebih bervariasi. Nah, ini bisa jadi opsi buat kalian. Oke, nggak usah lama-lama. Saya akan kasih tahu nama AI-nya. Dan yang tentunya sebelum saya mulai, kalian bisa klik dulu di tombol subscribe di bawah biar channel ini terus berkembang dan memberikan sesuatu yang berguna buat kalian. Oke, nggak usah lama-lama. Kita langsung lanjut ke AI-nya. Oke, saya akan spill nama Artificial Intelligence-nya atau AI-nya. Jadi, seperti biasa, kita mulai dari Google. Jadi, biar gampang kalian juga bisa ngikutin saya. Langsung ketik aja kata kunci. 11labs. Jadi, nama AI-nya adalah 11labs. Nah, ini yang paling atas 11labs.io. Kalian kira-kira ketik di sini atau klik. Nah, di sini udah ada nih, Prime Voice AI. Jadi, the most realistic and versatile AI speech software ever. Jadi, dia emang AI yang dikhususkan untuk mengenerate voice. Atau di sini dia bilang itu speech based on text. Nah, sebagai contoh, di sini ada kolomi. Nah, kalian bisa ketikkan kata kunci seperti ini. Halo, nama saya Alex. Nah, kita coba ya. Udah beres, tinggal ceritanya. Nah, seperti itu. Nah, begitu udah cocok nih. Wah, ternyata namanya oke nih. Kalian bisa download langsung di sini. Langsung ketik dan otomatis akan ke-download. Gampang banget kan? Jadi, penggunaannya mudah. Nah, kalau di display saya yang biasa saya pakai, kalian bisa pakai di sini juga. Get Started Free. Kalian bisa klik di sini. Tapi, harus bikin account dulu, email, password. Nah, saya udah bikin di account saya yang lain. Nah, tapi di sini saya mau nunjukin first page-nya di halaman awal. Jadi, konsernya sama. Jadi, kita bisa milih suaranya di sini. Anthony, atau kalau cewek namanya Ellie, Rahel, Joss, seperti itu. Nah, jadi kita nggak ketik dan download-download. Nah, kalau pengen pakai voice kita atau background suara kita, itu wajib banget bikin account dan itu harus premium. Jadi, kalau nggak premium, kalian nggak akan pernah bisa bikin background suara kalian sendiri. Jadi, wajib banget pakai existing background atau background suara yang udah disediain oleh AI ini. Atau Eleven Labs. Nah, background-nya ini aja. Adam, Anthony, Arnold. Nah, ini dari nama-namanya kita udah bisa identify. Ini cowok atau cewek. Male or female gitu. Nah, seperti itu aja. Saya nggak selama-lama ngasih taunya. Jadi, caranya seperti itu. Dan kalian tinggal download. Gitu aja. Kalau mau pengalaman lebih, kalian bisa bikin account di sini. Get Started Free. Nanti kalian bikin account. Masukin Gmail account kalian. Dan password-nya. Abis itu, udah beres lah. Kalian bisa akses seperti ini juga. Menurut saya tidak begitu banyak perbedaan. Kalau bikin account sama nggak bikin account. Cuma, kalau mau dapet signifikan perbedaan, kalian bikin account-nya premium. Jadi, kalian bisa pakai background suara kalian untuk AI ini. Oke, thank you. Itu aja yang bisa saya sampein. Dan kalau kalian mau coba, kalian bisa kunjungin berikutnya ini. Itu tadi, AI-nya. Jadi, cukup gampang dan mudah banget pengaplikasiannya. Cuma, dengan keterbatasan harus bikin premium dulu. Baru bisa bikin pakai background suara kita. Ya, itu depend on you. Kalau kamu yang butuh banget suaramu, ya kamu harus bayar untuk premium akses. Tapi, kalau kamu cukup pakai default voice-nya, ya kamu bisa pakai default voice dari AI tersebut. Oke, thank you udah menonton channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. And see you next time.